Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Pertemu kembali dengan Bu Enggar Hari ini kita akan belajar bersama Silahkan disimang dengan baik ya Yaitu indahnya kebersamaan Subtema 3 bersyukur atas keberagaman Dengan KD memahami dasar-dasar gerak tari daerah Tujuan pembelajaran Yang pertama, siswa mampu menjelaskan dasar-dasar gerak tari bungung jempa dengan benar Yang kedua, siswa mampu menampilkan serangkaian gerak tari bungung jempa dengan teknik yang benar Gerak dasar tari bungung jempa Minggu kemarin sudah diperjelas tentang gerak dasar-dasarnya Dan sekarang, ibu mau mengulang sedikit gerak dasar tari bungung jempa yang sangatlah mudah dan bisa dipraktekan sendiri di rumah Yaitu gerakannya dengan berdiri dan gerakan duduk Sekarang, ibu mau memperjelas tentang Pola lantai atau formasi Yang pertama, formasi gerakan A Membentuk garis lurus ke samping dengan menggerakan badan ke kanan dan ke kiri Disertai gerakan kaki melangkah ke kanan dan ke kiri Dan tangan kanan berada di bawah dan tangan kiri berada di atas samping Seolah-olah membentuk huruf L Dengan hitungan 4 x 8 Seperti ini Gerakannya Dia membentuk huruf L tapi L ke bawah Dengan badan agak serong atau agak menyamping Dengan bentuk kaki seperti ini Sesuaikan dengan gerakan tangan Formasi gerakan B Yaitu gerakan membentuk segitiga lancip ke depan Dengan cara bergeser secara perlahan Dari formasi A menuju formasi B Disertai dengan hentakan kaki dan gerakan tangan melambai ke bawah dan ke atas Dan posisi badan menghadap ke samping kanan atau kiri Sesuai dengan gerakan tangan Dengan hitungan 4 x 8 Seperti ini Ini membentuk segitiga lancip ke depan Dengan gerakan Kedua tangan ke bawah Kedua tangan ke atas secara bergantian Seperti itu Formasi gerakan C Setelah membentuk formasi gerakan B Kita akan membentuk formasi gerakan C Yaitu Membentuk lingkaran dengan menghentakkan kaki kanan dan kiri secara bergantian Gerakan tangan melambai ke bawah dan posisi tangan kanan di atas Dengan telapak tangan menghadap ke bawah Tangan kiri berada di bawahnya dengan posisi telapak tangan menghadap ke atas Begitu pula sebaliknya dengan gerakan yang sama Dengan hitungan 4 x 8 Seperti ini Seperti ini ilustrasinya Jadi Tangan kanan berada di atas Posisi telapak tangan di bawah Dan Tangan kiri berada di bawah tangan kanan Dengan posisi telapak tangan berada di atas Menghadap ke atas Ya Dengan Seperti itu Membentuk lingkaran Membentuk lingkaran Posisinya kita Yaitu Dengan berjalan Berjalan membentuk lingkaran Seperti itu Lebih jelasnya Formasi gerakan D Yaitu Bergeser Membentuk formasi berpasangan Dua-dua Dengan gerakan penari yang satu Menggerakan kedua tangan ke bahu Dan penari yang satunya Menggerakan kedua tangan ke depan Secara bergantian Dan kaki bergerak ke depan dan ke belakang Dengan hitungan Dua kali delapan Nah seperti ini Jadi kita sesuaikan Kedua tangan ke depan Dengan kaki kiri Dengan kaki kanan ke depan Terus kita ganti ke bahu Dengan kaki Kiri Ke depan Jadi nanti Seandainya Kalau kita mempraktekkan secara langsung Kita bisa Mempraktekkan di depan teman-teman kita Nah seperti ini ya Kalian Ilustrasinya Gambarannya Seperti ini Setelah dari formasi gerakan D yang tadi Membentuk formasi lurus lagi Lurus ke samping Dan selanjutnya Melakukan gerakan duduk Gerakan duduk Kemarin Minggu kemarin Sudah ibu Jelaskan Bagaimana gerakan-gerakannya Dan bagaimana step by stepnya Ini ibu ulang sedikit aja Nah seperti ini Ini adalah gerakan F Gerakan G Gerakan H Dan gerakan I Jadi ini adalah gerakan duduk Sudah diperjelas minggu kemarin Jadi setelah kalian melakukan formasi Dengan gerakan berdiri tadi Selanjutnya Dengan melakukan gerakan duduk Setelah kita mempelajari tarian bungung jumpa Kita bisa mengenal tentang keragaman sosial dan budaya di berbagai daerah Anak-anak bisa mempraktekan tarian bungung jumpa di rumah masing-masing Dengan gerakan dan formasi di atas tadi Dengan pengawasan orang tua ya Nanti kalau kita sudah tidak ada wabah seperti ini Kita bisa mempraktekannya di sekolah Dengan ibu pastinya Dan dengan iringan musik Oke Terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini Selamat belajar Dan ibu mengucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai Semoga anak-anak dapat memahami penjelasan dari ibu ya Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh